Pemirsa polisi akhirnya berhasil menangkap pemilik kapal pengangku TKI ilegal yang tenggelam di perairan Teluk Balau, Johor, Baru, Malaysia. Selain sebagai pemilik kapal, pelaku juga berperan menyediakan penampungan sementara bagi para pekerja migran. Usai sudah pelarian Susanto alias Acing, pemilik kapal speedboot yang mengangkut 64 PMI ilegal dari Tanjung Uban, Bintan, Kepulauan Riau, ke Malaysia. Acing ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Lobam, Bintan. Peran pelaku dalam hal ini adalah sebagai penyedia transportasi sekaligus pihak yang menyediakan penampungan sementara para calon pekerja migran ilegal. Pelaku mengaku dari pelaku utama ia mendapat pesanan pengiriman para TKI ilegal dari Tanjung Uban ke Johor, Malaysia dengan menggunakan kapal speedboot miliknya. Kapal cepat mengangkut calon pekerja migran ilegal ini ditemukan terbalik dan tenggelam di perairan Tanjung Balau, Johor, Bahru, Malaysia. Pada 15 Desember 2021 lalu, 13 orang ditemukan selamat, 21 lainnya tewas, sementara 30 korban lain hingga saat ini belum ditemukan. Dari keterangan korban selamat speedboot ini berangkat dari Tanjung Uban, Bintan, dan mengangkut 64 orang penumpang.